Jadi begini Ibu, bahwa ketika orang menderita penyakit lambung, bahasa medisnya cukup banyak salah satunya disebut gastritis salah satunya atau radang di daerah lambung. Dokter akan memberikan obat tadi yang Ibu sebutkan langsoprazol, sukralfat, atau mungkin antasid, atau mungkin famotidin, ranitidin, simetidin, itu sifatnya adalah hanya untuk menetralisir asam lambung dan juga untuk memblokade pengeluaran asam lambung. Maka itu Ibu nggak akan pernah ada perbaikan itu. Nah, cara yang paling sederhana, yang paling mudah, yang pertama adalah ketika ada luka di lambung, tutuplah lukanya itu supaya dia bisa ada kesempatan untuk regenerasi. pengalaman saya dengan menggunakan parutan temulawak dan kunyit. temulawak, kunyit, diparut, diperas, kemudian direbus, diminum pagi dan sore, ya, rutinkan ini selama 4 bulan. Temulawak, kunyit, kurang lebih sekitar 2 jari, diparut, gitu ya, ditambahkan air, diperas, hasil perasnya direbus, mendidih sebentar, langsung diangkat, setelah hangat, tambahkan madu, dirutinkan pagi dan sore selama 4 bulan. 4 bulan kita targetin. Sambil diperhatikan pola makannya. Ya, yang penting nih, yang pertama, hindari asam, pedas, santan, susu juga berisiko karena merangsang pengeluaran pepsin, kol, toge, ubi, brokoli, banyak, kopi, tape, ketan, soda, itu dihindari. Buah yang aman buat penerita lambung, yang paling aman adalah pepaya dan melon saja terlebih dahulu, gitu ya, sambil dievaluasi selama 4 bulan itu. Ya, kalau ibu perhatikan pola makan, insya Allah mudah-mudahan bisa mengalami perbaikan. Itu yang pertama, pola makannya. Yang kedua, makan sedikit tapi sering. Atau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai lapar, jangan sampai telat makan. Dan jangan makan sampai terlalu kenyang, karena menyebabkan lambung mengalami overdistensi atau mekar, gitu ya. Terus ikuti makan cara rasul, pakai tangan, gitu ya, tiga jari, ngonyahnya yang lama, ngangkat kaki kanan, gitu ya. Terus kemudian apa, porsinya juga jangan terlalu berlebihan. Nah, ternyata cara-cara rasul ini menjadi sangat luar biasa dan menjilat setiap habis makan. Itu ternyata merangsang pengeluaran enzim. Jalankan ini, Ibu, selama 4 bulan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Nah, dok, tadi mungkin apa yang dokter sampaikan tadi tentang makan, yang dihindari kan terlalu banyak. Untuk memudahkan si Ibu yang harus dimakan aja, dok. Makanan berat selain buah. Kan buah tadi melon sama papaya. Makanan beratnya kira-kira yang... Ya, nggak apa-apa, makan ayam, makan daging, itu tidak masalah. Yang penting pemicunya aja. Pemicunya tadi, seperti pedas, itu janganlah, gitu ya. Terus yang bergas, kol, misalnya. Atau merangsang kopi, gitu ya. Terus kayak yang tape. Tape kan panas sekali, gitu. Nah, jadi yang makan yang lain, ikan juga tidak masalah, tempe tahu tidak masalah. Ya, tapi tadi, jangan terlalu kenyang, jangan sampai lapar, sedikit, tapi sering. Pengobatan butuh waktu. Empat bulan kita akan evaluasi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.